Yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil pemohon. Sebagai kemana tersebut di bawah ini antara lain. A. Bahwa pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditekan sebagai tersangka. Akan termohon terangkan sebagai berikut. A. Bahwa termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menetapkan pemohon sebagai daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat nomor DPO-88-9-16-15-2016. Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyelidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang berlamat di dusun 1 Blok Simaja RT 002 RW 002 Desa Kepungpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu, ibu kandung terpemohon yang bernama Saudara Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa Saudara Pegi Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alapati Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dan dari ibu kandung Saudara Pegi Setiawan alias Perong tersebut. Kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap Saudara Pegi alias Perong yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Saudara Pegi alias Perong pada tanggal 15 September 2016. B. Bahwa Pegi alias Perong telah masuk sebagai daftar pencarian orang berdasarkan surat nomor DPO Garing 88-19-2016-Garing Ditreskrim Um tanggal 16 September 2016. Telah diuji oleh Hakim dalam persidangan berdasarkan berkas perkara yang sudah mempunyai kuatan hukum tetap atas nama tersangka Saudara Sakatatal dan telah diponis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 16 Garing Fit. Sus Strip Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon. Pengadilan tinggi Bandung atau banding dengan putusan nomor 50 Garing Fit. Sus Strip Anak Garing 2016 Garing PT. Bandung serta Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2607 K. Garing Fit. Sus Garing 2016 berdasarkan kepercayaan pasal 340 KUH pidana contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun berkas perkara atas nama tersangka Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi bin Eko Ramadani alias Koplak bin Kusim yang telah diponis bersalah telah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan pertama di pengadilan negeri Cirebon dengan putusan nomor 3 PIT Garing Fit. B Garing 2017 titik PN Garing PN titik Cirebon banding pengadilan tinggi Bandung dengan putusan nomor 192 Garing Fit Garing 2017 Garing PT titik BDG sampai dengan Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 10 3 5 K Garing Fit Garing 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan segemaran dimasuk dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 undang-undang RI no.35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang RI no.23 tahun 2012 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana kemudian berkas perkara atas nama tersangka Hadi Saputra alias Balong bin Kasana Eka Sandi alias Tiwul bin Muran Jaya alias Tiwon bin Sabdul Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Suratno yang telah diponis bersalah oleh hakim yang mendili perkara tersebut dengan hukuman semenuh hidup mulai dari pengadilan pertama di pengadilan negeri Cirebon dengan putusan nomor ipat garing fit.b garing 2017 garing pn.cbn Bandung di pengadilan tinggi Bandung dengan putusan nomor 193 garing fit garing 2017 garing PT Bandung sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon yang masih mempersalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka Saudara Pegi Istiawan alias Perong adapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan pidik seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu b. tentang dalih pemohon yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka akan termohon jelaskan sebagai berikut A. pasal 184 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun tahun 1981 tentang buhak atau kitab undang-undang hukum acara pidana dengan pengeluasan alat bukti adalah alat bukti yang sah keteran saksi, keteran ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang didapat secara sah dan benar legal evidence B. pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau padaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana C. putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 dari PUU 12 Mavi dari 2014 tanggal 16 Maret tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan rasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau lembar negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 232 nomor 9 tidak mempunyai kekuatan hukum semingkat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang memuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang didapat secara sah dan benar legal evidence dalam hal ini ini sudah mendapatkan lebih dari dua alat bukti sah dengan adanya satu keterangan saksi-saksi diantaranya A. Sudirman bin Suratno lebih jelas nih pembacaannya lanjutkan ya keterangan saksi-saksi diantaranya A. Sudirman bin Suratno B. Supriyatno alias Kasdul bin Sutadi C. Jaya Alias Kiwon bin Sabdul D. A. F. Bin Rudi Pelor E. Singgi Galang F. Dedir Swanto bin Casmita G. Abdul Pasren H. Muhammad Nur Datul Khafi bin Abdul Pasren I. Budi Rahmanto J. Agus Kunawan K. Dudu Suhandar ASFA B. L. Okta Rangga Pratama M. Hilang Cahya keterangan ahli ahli dokter forensik atas nama saudara dokter Andri Nur Rahman SPF B. Anipskologi forensik atas nama saudari Nur Afni SPC MC C. Ahli Hukum Bidana atas nama saudara dokter Dewi Senno Wijanarko SHMH CP CLE CPA D. Ahli Inafis atas nama saudara Eko Wahyu Gintoro SHM Bukti Surat Visum et Fertum antara lain 1. Nomor F. Garing 77 Garing 9 Romami Garing 2016 Dokong tanggal 11 September 2016 Perihal hasil pemukaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizki Rudiana 2. Nomor F. Garing 76 Garing 9 Romami Garing 2016 Dokong tanggal 17 September 2016 Perihal hasil pembukaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama FINA Putusan pengadilan antara lain Putusan pengadilan Negeri Cirebon nomor titik 16 Garing PIT Sus Krip Anak Garing 2016 Garing PN titik Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 2. Putusan pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 Garing PIT B 2017 Garing PN titik Cirebon tanggal 26 Mei 2017 3 Putusan pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 Garing PIT titik B Garing 2017 Garing PN titik Cirebon tanggal 26 Mei 2017 4 Putusan pengadilan tinggi nomor 50 Garing PIT Titik Sus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung tanggal 2 November 2016 5 Putusan pengadilan tinggi nomor 50 Garing PIT 2017 Garing PT Garing Bandung titik Bandung tanggal 1 Agustus 2017 6 Putusan pengadilan tinggi nomor 193 Garing PIT 2017 Garing PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 7 Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 35 K Garing PIT titik Garing 2017 tanggal 2 Oktober 2017 8 Putusan Mahkamah Agung RI titik 2 267 K Garing PIT titik sus Garing 2016 tanggal 1 Agustus 2017 Dikarenakan keputusan tersebut di atas sudah memperkuatan hukum tetap atau inkrah maka berlaku asas pres judicia judi kata atau putus hakim harus dianggap benar dan putusan tersebut bersifat ergo omnes atau berlaku umum serta harus dipatuhi semua pihak C Permohonan gerasi ke Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2019 atas nama terpidana Rivaldi Atitya Wardana alias Ucil bin Aset Kusnadi Eko Ramadhani alias Poprak bin Kosim Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana Eka Sandi alias Tiwal bin Murani Jaya alias Kiwon bin Sabdul Supriyano Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Sutarno D Putusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 G Tahun 2020 tentang Penolakan Permohonan Gerasi tanggal 11 Mei 2020 atas nama terpidana Rivaldi Atitya Wardana alias Ucil bin Aset Kusnadi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim Hadi Saputra alias Balong bin Kuaktasana Eka Sandi alias Tiwul bin Muran Jaya alias Liwan bin Sabdul Supriyano alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Suratmo Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kapuri nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan menyebutkan bahwa penatapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung barang bukti kemudian penatapan tersangka sebagaimana dimasuk pada ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis diatas antara lain keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut bukti surat serta adanya bukti atau persesuaian keterangan saksi-saksi alat bukti surat Faide Pasal 188 ayat 2 Puhab penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau persetubuhan sebagian di pasun dalam Pasal 80 ayat 1 ayat 3 pasal 81 ayat 1 UU-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 3 40 KUH sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh termohon kepada pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebekanan disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PUU 2015 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti sebekan mana diatur dalam Pasal 1 dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon secara formal atau hukum acara telah sesuai pula dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara bahwa oleh karena termohon telah menetapkan tersangka terhadap pemohon telah berdasar secara hukum maka sudah sepantasnya apabila penetapan status tersangka kepada pemohon dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya menetapkan menetapkan dalil pemohon yang dinyatakan bahwa penetapan tersangka oleh termohon salah orang atau error in persona akan termohon terangkan sebagai berikut A berdasarkan diterbitkannya DPO daftar pencarian orang oleh ditreskrim um podajabar nomor DPO 88-11 Romawi 2016 garing ditreskrim um tanggal 15 September 2016 kemudian termohon melakukan penyidikan lanjutan dan mengidentifikasi bahwa saudara Pegi alias Perong berada di wilayah Kota Bandung B pada tanggal 19 Mei 2024 permohon melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh penyidik madia ditreskrim um podajabar dan dihadiri oleh penyidik dan pengawas internal podajabar yaitu Itwasda podajabar dan Bitpopan podajabar serta bidang hukum podajabar dalam gelar perkara tersebut timpinan dan peserta gelar sepakat menetapkan Pegi setiawan alias perung ditetapkan sebagai tersangka c berdasarkan informasi tersebut di atas kemudian termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor sp.t.cap garing 79 garing 5 romawi garing res 124 garing 2024 ditreskrim um tanggal 21 Mei 2024 termohon telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Pegi setiawan alias perung pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 18 WIB di halaman rumah beralamat di Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloakaler Kota Bandung D bahwa Pegi setiawan dengan Pegi alias perung merupakan orang yang sama hal tersebut berdasarkan keterangan 1 saksi saudara Sudirman bin Suratu yang menerangkan bahwa saudara Pegi setiawan alias perung adalah teman saksi sejak SD di SD pelandakan satu cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng saudara Pegi setiawan alias perung yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Pegi setiawan alias perung sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Pegi alias perung memiliki tato di tangan kanan kalau tidak salah bergambar bintang bahwa pada saat saudara Pegi alias perung datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan ke Sambi Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan Swiss warna pink langsung memark bergambar Terima kasih.